Pindang Kuliner Yang ada di Sumatera Selatan Perburuan kita kali ini Akan menuju Pindang Haji Abdul Muta'al Yang ada di Simpang Bandara Pindang ini kabarnya lemak Nian Selain itu tempatnya juga lemak Ada saung-saungnya Terus bisa relaksasi Menjuk makan niwa Suasananya asri Cocok Nian untuk makan santai Ngajak keluarga ataupun kawan Bersantai disini Kalau nak kesini mudah Nian Pokoknya ke arah Bandara Bae Pas Simpang 4 Bandara Belok ke kiri Nah sampe lah itu Pas belok kiri itu Posisinya ada di sebelah kiri itulah Alhamdulillah perburuan kuliner kita kali ini Mangdayat bisa ngajak beberapa narasumber Mangdayat Di tengah kesibuan mereka akhirnya bisa Mangdayat kumpul ke Jadi sambil menikmati Pindang Kakak-kakak kita ini bisa sambil ngejuin munyo Mengenai pengetahuan seputar Pindang Nah kita langsung be ya Bang C-B-C Kita makan dan sambil diskusi Mang C-B-C kali ini kita berburu kuliner Palemang lagi Nah kali ini Mangdayat lagi ada di Pindang Pegagan Haji Abdul Muta'al Alhamdulillah sekarang Mangdayat direwangi oleh yang punyonya Cek jaki Wow mantap Lanjut ya gitu ya Pindang-pindang Jadi Mangdayat disini Pindang daging Ini apa Kak? Kakak Mas? Ini spesial Bapala Bapala iwa Mas G, apa? Amu ya gitu ya Kulang Kulang ya Ini iwa juga Wah Ceng jeng bawang ini mantap ya Jadi Mang C-B-C Alhamdulillah hari ini Mangdayat Makan-makannya itu direwangi oleh Para narasumber Mangdayat Kak Kemar Sejarawan Terusnya kan ingat mukanya Mas G Geographer Kak Dedi Sejarawan Alhamdulillah Sejarawan sama geographer Barang kita disini Jadi momennya spesial mempuli mereka ini Biasanya kan agak sibuk Ini pacar diculek Ayo jaturi 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 Wah ini yang mantap Cek gitu Ini apa nih? Ini Mangdayat mantap Apa nih? Bingin ya? Jarang gitu Cuma ada di Sumatera Selatan Ini cuma ada di Sumatera Selatan Kalau di dusun-dusun gitu itu disebut kenceng Kenceng Untuk Hollywood ya? Untuk Hollywood Kalau zaman dulu Masak nasinya pakai ini Pakai kenceng Langsung masak disinilah Yang besar Jaturi Cek Jaki Lanjut lanjut Yang lebih asok ya Lanjut lu ya Yang punya bangdayat Ayo Cek Sembilan cerita-cerita Apa ya? Menu-menu kita disini Menu kita ini Spesialis Memang untuk Ikan sungai Wow Masamnya do Manisnya do Gurihnya do Jangan nak Nak manas-manas itu Bangdayat Nah salah satu Ikan sungainya Cek Itu apa itu? Itu Kepala ikan baung Wow Mantap Iwa baung Tadi sempat aku timbang itu Empat on setengah Empat on setengah Kepala nya baik Apa sih kok iwaknya? Kepala nya baik Kalau sama badannya Kepala berapa? Hampir satu kilo Jadi Satu kilo lebih Jarang-jarang tapi dapat yang satu Jadi disini Yang banyaknya itu menu Ikan sungai Ikan sungai Iwak sungai Salah satunya Ikan baung Aduh juga yang lemah lagi Iwak tapa Cuman iwak tapa Itu jarang sekarang Aduh juga lagi Iwak gabus lah Biasa kan Dipintai kan Aduh lagi Iwak apa namanya Beringit Tapi jarang juga Tapi yang paling banyak Stok Kami ikan baung Iwak betul-betul Karena ketarang itu Iwak baung Terus iwak ini Kali paten Paten Tapi kalau paten Paten tambak Istilahnya Sambel Mbem Sambel Mbem 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 ini sebenarnya Buah musim-musiman Cocok dengan Sama pindah Memang Mbem Tapi kalau Mbem kosong Terpaksa pakai nanas Nanas Biasanya nasi minyak Tapi lemak juga Lemak juga Ini Mang Dayat Yang luar biasanya Di Apa namanya Pinang Pegagan Ini berasnya Mang Dayat Ini beras lokal Sumatera Selatan Beras Pegagan Dan Rasanya empuk Berbeda dengan Beras-beras lain Dan sekarang Boleh dibilang Mang Dayat Beras Pegagan itu Sudah hampir punah Di daerah-daerah Uluan kita Sudah diganti Dengan beras Dari pemerintah Buka itu Ada pentol Salah satu khas kita Ini Palembang Nah pentol Ini berasnya juga Pasan khusus Pasan khusus Oh iya Emang lain Beras Pegagan Nah ini Salah satu khas juga Sate pentol ikan Oh Mbem cek Alah kelemahnya Alah kelemahnya Nah Bentol Tidak Tidak ingat kamu Baik Tidak Jangan ada aneh Sekarang paham Oh Jadi khasnya tadi Yang utama Cuman ini Watapa Cuman nasib-nasib Kalau memang lagi aduh Ado Biasanya kalau ada Stok Tapa Langsung aku share Baik di media sosial Di kawan-kawan Mereka langsung Coba aku minta Si Soi Itu kalau Tapa Biasanya cuman dapet Berapa iwak Kalau sekali punya Nah aku pengalaman kemarin Dari Belas setahun Kosong Baru dapet Bulan lalu 14 kilo Biasanya dikirim Dari daerah Palembang Cuman itu bukan Iwak tanah Bukan Itu mancing Atau jaring Lucunya Ikan Tapa ini Dia baru keluar dari Lubuk Kalau petir besar Istilahnya Dia kaget Kapan dia kaget Metu Dia kan Gak mau pacar ditangkep Entah dia kena jaring Kena pancing Nangkep dulu di lubuk Itu cerita dari yang nangkep itu Artinya musim hujan paling adunya Iya musim hujan Musim petir besar Nah keluar Namunnya iwak tapat Betapa Bawa Juga kelebihan ini Ini apa namanya Baung Baung sungai Asumatera selatan Baung juga belum ada Ini baung ini Ini dari sungai Ogan Mengdayat Jadi kalau Berbeda Berbeda dengan ini Mengdayat Dengan baung-baung lain Kalau baung lain Kalau kita Apa Kita pisahkan macam ini Hancur Dia tidak Masih utuh Mantap ini Mengdayat Makanya baung Palaembang itu Kalah Baung-baung Daerah lain Jadi Tengah Baca di budi Iya Tengah baca di budi Dia tidak ada hancur Iya Senyan Mumpung gitu lagi Saya masih jarawan Salah satu Kak Daddy Kak Daddy Tolong Pencerahinmu dikit Kita ini kan Bindang Pegagan Apa keunikan Bindang Pegagan Ini Sebetulnya Di Sumatera Selatan Ini cukup banyak Pindang Hampir semua suku Di daerah Sumatera Selatan Punya Pindang Punya Pindang Memang ada juga Jadi kalau orang luar itu Cuma ngingat Pindang Pegagan Tahunya Pindang Pegagan Padahal kita Ini cukup banyak Di suku Ogan Dikenal Pindang Ogan Di Kumring Pinang Kumring Aduh Pindang Kanjat Kemudian di Akayagung Pindang Pegagan Daerah Pendamaran Pindang Danau Pindang Danau Nah yang Tapi yang paling terkenal Di Sumatera Selatan Itu Pindang Meranjat Dan Pindang Pegagan Pegagan Nah yang menariknya Kalau dari perspektif Gastronomi Jadi gastronomi Itu ilmu Asal-usul Makanan Makanan ini Kita bisa membedakannya Dari 3 unsur Pertama Warna Jadi warnanya berbeda Setiap Setiap pinang itu Punya warna berbeda Sesuai dengan sukunya Kemudian rasanya Rasanya juga berbeda Jadi kalau Mang Dayat Makan Pindang Pelembang Beda dengan Pindang Pegagan ini Lain kan Cek Cari Nah Pindang Meranjat juga beda Nah kemudian rasanya Rasanya tadi Dan kebetulan Aromanya Kita bisa lihat Dari aromanya Karena ini Ada perbedaan mendasar Lalu Pindang Meranjat Yang lebih dikenal Sebetulnya Di daerah Di daerah kita Tapi Secara Apa namanya Umum diketahui Umum diketahui Di kita Pindang Pegagan ini Pindang Pindang Pegagan ini Apa namanya Mang Dayat Dia berbeda dengan Pindang Meranjat Itu Dari Segi bumbunya Walaupun Ikannya hampir sama Tapi yang membedakan Kalau yang Pegagan ini Memang betul-betul Ikan sungai Karena suku Pegagan Ini dah suku terbesar Sebetulnya Untuk di daerah Komring Kalau itu juga pengaruhnya Jadi dia memanjang Sepanjang sungai Antara sungai Ogan Dan sungai Komring Makanya Ini sebut orang Pegagan Pegagan itu Campuran Antara orang Suku Komring Dan suku Ogan Yang ada di Posisir ini Dan Pegagan di kita Ini dikenal Dua Mang Dayat Pegagan Pegagan Ulu Yang ada di Kayu Agung Sampai ke Tanjung Lubu Daerah hampir Perbatasan Komring Itu Pegagan Ulu Nah kalau di Ilir Mulai dari Tanjung Rajo Sampai ke Inderaya Itu kita kenal Sebagai Pegagan Ilir Pegagan Pegagan ini Yang membedakannya Dari perspektif Warna Dengan pinang-pinang lain Jadi dia punya Warna yang asini Hamis Hamis dimakan gak? Iya Merah Merona Merona Ke coklat-coklata Memang identik Dengan iwa Iya Ini Maknanya Sebetulnya Seperti Air Sungai Ogan Yang bercampur Dengan Sungai Komring Mangdayat Wajib nambah Kemudian Kalau dari Perspektif Raso Mangdayat Ini Karena bumbunya Berbeda Sedikit Dengan Pinang Merenyan Nambah kak Jari Nambah Jari 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 Pindang Kalau pinang Meranjat Itu Lebih banyak Hampir semua Rempah itu Dicampur Rempah Nah Kalau pinang pegagan Ini memang Dia khusus Tidak memasukkan Unsur kunyit Di dalam Jadi kunyit Tidak Benar Tidak pakai kunyit Jadi kalau Alergi dengan kunyit Lebih mantap Ini Kemudian Lengkuas Tidak pakai Nah Ini berbeda Dengan pinang-pinang Lainnya Di Sumatera Selatan Sehingga Haromanya Sangat as Jadi Dia tidak Apa ya Tidak Ber Haroma Yang sangat Menyengan Jadi Punya Aroma Yang sangat Netral Pakai calur Pakai calur Pakai calur Pakai calur Pakai calur Hampir semua Pinang Di Sumatera Selatan Pakai calur Kecuali Plembang Kecuali Plembang Plembang Pakai apa Cari Tadi Bumbu Pakai Kalau Tidak Pakai calur Kalau tidak salah Kecap Ganti Cabai Kalau untuk Kecap Gantinya Tapi kalau Dia tidak Ada hitam Warna Agak gelap Tidak pakai Kecap Tapi intinya Dia tidak pakai calur Biasanya Bahan-bahan Seluruh Seri Ini Masuk Nah Ini Pinang Ini sangat Recommended Jadi Memang Dayat Kalau untuk Ong luar Kalau Nak Nicipi Pinang Pertama Sekali Apalagi Dipindang Abdul Muta'al Ini Lemah Ini Jadi Begitu Tim Banari Bandara Sud Lapar Ngancap Tidak Nampai Berapa 5 menit 5 menit Kalau jalan kaki Apalagi naik Mobil Lebih cepat lagi Untuk ngusir angin Habis dari pesawat Jadi Kalau orang tidak Tahan Dengan Aroma Pinang Misalnya Aroma Ikan Pinang Nah Itu Lebih Utama Mencicipi Pinang Pegagan Ini Karena Hampir tanpa aroma Netral Aroma ikan Aroma Amis ikan Itu tidak kate Gitu Terus Dinetralisir Dengan tanpa kunyit Dan tanpa lengkuas Tadi Tidak Ke situ Gulunya juga Pakai gularen Gitu Nah Ini Gularen Tidak pakai Malah kadang-kadang apa Tidak pakai gularen Gulat apa Padahal ini Tidak pakai gularen Tidak pakai gularen Warna ini Diklanya digularen Iya Kalau tidak pakai Kalau warnanya Dari cabai Merah Cabai Cabainya merah Manisnya dari gularen Sambung nanas Secara Asumnya Asumnya Secara tidak langsung Sebenarnya Aroma itu Yang menetralisir Ini Mangce Aromanya Dan aren itu Kalau kita disebut Ini Apa Untuk bikin Masya Allah Colak itu Aren ini Santen Apa Gularen Dua merah Itu hanya tumbuh Di sekitar Antara sungai Ogan Dan sungai Komring Mangdayat Iya aren ini Jadi memang As pegagan Dan dia Coba lemang layar Cium Nah kan Gak kemakan pula Ini Cium Itu Bukan Kita Aroma sedap Ini belum Lagi gue Jadi Memang menarik Emang tulangnya Tidak dimakan Tidak Makan tulang Dagingnya Makan Jadi Makanan-makan Palembang Itu Tidak cuman Lemak Tapi juga Ada cerita Yang tersimpan Dan tersirat Sejarahnya Ceritanya Kadang-kadang ada Filosofinya Malah banyak Coba tanya dulu Pintangnya Apobes Setiap hari ada Nah Ada hari-hari tertentu Misalnya Bukanya Bukanya jam berapa Jadi kalau misalnya Ada tamu khusus Kalau ke bandara Misalnya Kami nak makan Jam 8 Sebelum berangkat Pisau kami siap Tapi By request Ya Jam 9 Terus sudah buka Sampai jam 5 sore Last order Biasanya memang Sampai jam 9 malam Cek Karena kondisi sekarang Oh PPKM yang tadi Jadi Jadi Masih-Masih umumnya Sampai jam 9 malam Normalnya Normalnya Ini karena PPKM Mudah-mudahan Selesai lah Ini Nah Ado ini juga Gedungnya Gedung pertemuan Ado Di mana Di belakang Dari situ Bisa Dari sana Bisa Jadi kalau Ado acara Rapat terbatas Misalkan Atau Temu kangen Arisan Ada hibuan lagi Kalau ngajak Budak-budak Menyuk makan Iwa Nah Jadi Di sini Tempat Ini juga Tempat Makan keluargo Jadi Jangan Jangan Ngacar-ngacar Makan sini Makan Sambil Ajak Main Budak-budak Makan Iwa Cek Kami Nah Bagusnya Itu Kalau Kesini Jangan Ngacar-ngacar Sayang Suasananya Juga Memang Memindahkan Konsepnya Memindahkan Daerah Pagaganang Kesini Ini Seolah-olah Kita Sambil Tidak Tidak Masalah ikan Tadi Kalau ikan Baung Ikan Paten Itu selalu Ready Baung Tidak Kecuali Ikan Sikok Tidak Kadang Nunggu Dia selesai Petapo Artinya Kalau Makan Cek Pengen Iwa Tapo Hubungi Kesini Tinggal Konek Telepon Lagi Di Info Pada Saat Lagi Ado Nah Dilelang Sama Cepat Dapat Aku Pernah Dapat Ikan Tapa Sikol Ikan 25 Kilo Sebesar Api Kilo Kilo Dari Sini Kilo Panjang Lagi Wow Sebelah Kepalanya Dua Kilo Setengah Sebelah Itu Ini Tadi Berapa Itu Cuman 4 Kilo Kilo Ini 2 Kilo Setengah Seporsi Itu Kilo Setengah Sudah Tengah Kita Pakai Mangkuk Sikok Tapi Yang Makan 4 Porsi Sikok Di Tengah Itu Tapa Ini Penderbit Sumatera Selatan Manglayan Cuma Ada Di Sungai Musi Kemudian Masuk Sungai Kumring Masuk Sungai Ogan Sungai Endemik Endemik Sebenarnya Tapa Di Kalimantan Juga Ada Tapi Tapanya Kecil Kemudian Kalau Dibuat Pinang Ini Hancur Hancur Tapanya Warnanya Hitam Agak Tapi Kita Tapa Putih Itu Kelebihannya Lemah Ngan Manglayan Tapa Belum Nyecep Sering Aku ketipu Beli Itu Tapa Itu Jadi Memang Harus Diurun Badannya Itu Kalau Lembek Sudah Hancur Jadi Pegang Dari Ujung Sampai Buntut Kalau Dia Kejel Keras Bagus Masak 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 Hujan Tapi Tanpa Tapa pun Manglayan Sudah Lumah Nih Baung Ini Luar biasa Kasanya Kalau Kami Plembang Besambutan Masam Pedas Kuri Masin Bersambutan Patin Pandemi Sumatera Selatan Dan Yang Lebih Luar biasa Saya Juga Kalau Bagi Orang Luar Manglayan Mungkin Mereka Belum Mengenal Pinang Salai Ada Itu Juga Recommended Karena Ikan Salai Itu Dikelola Dengan Asap Jadi Dia Asapi Dulu Kalau Dia Dibuat Pinang Woi Manglayan Sekomar Kolewet Lagi Tidak Gito Ini Cauti Wah Suaranya Masuk Dari Cucuk Woi Jadi Ngececece Jangan Tidak Mampir Kesini Cece Pila Disini Nikmatilah Pokonya Jadi Makan Dulu Sudah Ini Kami Nak Makan Dulu Kami Nak Nambah Malu Banyak Gue Makan Demikian Video Mangdayat Kalau Ada Salah Salah Kato Atau Salah Salah Omongan Baik Dari Narasi Ataupun Dari Video Mandayan Mohon Maaf Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jatuh Makan Disini Goto Tung Fu Wah